Di informasi lainnya, nah ini menyusul dan terus meningkatnya aktivitas Gunung Merapi yang belakangan ini kembali bererupsi. Sang Maestro Pelukis, Siddiq Marto Wijoyo, menggelar aksi karya di tepi Embung, Yogyakarta. Hasil lukisan tersebut dilelang selama 10 hari ke depan dan hasilnya akan disumbangkan untuk relawan Merapi. Beragam cara dilakukan untuk menunjukkan kepedulian. Menyusul terus meningkatnya aktivitas Gunung Merapi terutama di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Salah satunya seperti yang ditunjukkan oleh Sang Maestro Pelukis, Siddiq Marto Wijoyo, di tepi Embung, Kali Aji, Lering Merapi, Turi, Sleman. Sang Maestro yang banyak mengantungi penghargaan internasional tersebut menggelar aksi dengan membuat lukisan secara langsung. Dalam waktu 1 jam saja, sebuah lukisan ekspresionis berjudul Kesunyian Merapi rampung. Hasil lukisan ini akan dilelang secara online selama 10 hari ke depan dengan bukaan harga 200 juta rupiah. Hasil lelang akan disumbangkan kepada relawan Merapi dan sebagian untuk kepedulian terdampak corona. Sebetulnya kita itu jangan nuntut hak saja, tapi carilah kewajiban-kewajiban. Kewajiban untuk membantu mempersatukan Indonesia itu dengan meringankan beban-beban derita dari rakyat kita. Selain sebuah lukisan anyan bertema Kesunyian Merapi, Sang Maestro juga menyumbangkan dua lukisan lain bertema Bintu Surga. Juga untuk dilelang dan diundi. Wiwi Susilo melaporkan dari Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Masya Allah ini selain indah dilihat di pandang mata, ini juga enak didengar begitu Ustaz ya. Kita lagi diingatkan bahwa harus menunaikan kewajiban, bukan cuma menuntut hak seperti yang diingatkan oleh Maestro tadi. Nah, kalau sebelumnya Ustaz bilang bahwa seorang Muslim itu tidak boleh mengganggu melalui tangan, melalui lisan. Ini kan levelnya naik lagi Ustaz ya. Jadi dia berbuat baik kepada sesama. Bagaimana Ustaz Islam mengatur hal ini? Ya, ini menurut saya cara yang cerdas ya untuk menggalang dana, tahu kita sedang mendapatkan musibah. Mungkin beliau mengajak kita semua untuk kurun apa ya, ya bekerja sama lah, tahun juga gitu kan. Beliau melukis dan kemudian dilelang, kemudian uangnya diberikan kepada para relawan ataupun tadi orang-orang yang terdampak oleh bencana atau musibah atau wabah corona. Saya pikir ini adalah merupakan sesuatu yang patut dicontoh oleh para seniman ataupun mungkin orang-orang yang memiliki kemampuan yang sama atau mungkin bidangnya masing-masing. Dan saya akan menyampaikan satu hadith, Wallahu fi'aunil abdi makana al-abdu fi'auni akhi. Allah akan senantiasa menolong, membantu, menaungi seorang hamba selama dia juga memikirkan nasib saudara-saudaranya, membantu saudara-saudaranya. Kalau kita mau mendapatkan perlindungan Allah, pertolongan Allah, maka kita juga berempati, kemudian juga merasakan penderitaan saudara-saudara kita yang sekarang sedang diuji dengan musibah. Bukan saja merapi, semeru, mungkin daerah-daerah yang tadi juga sudah kita dengarkan, terdampak banjir, terdampak gempa, angin topan, tanah longsor, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan itu menolong, menyelamatkan orang-orang yang mau menolong dan menyelamatkan saudaranya. Masya Allah, jadi bukan cuma pendapat ganjaran di hari-akhir, tapi kebaikan juga akan langsung dibalas ketika kita hidup begitu usas ya? Insya Allah. Amin.